Kondisi pemain Dewa United Adi Setiawan kini sudah berangsur membaik. Diketahui ia sempat terluka selesai berbenturan dengan Bek Persebaya Surabaya, Catur Pamungkas. Yang ini pada pertandingan pekan ke-14 Liga 1 2023-2024 yang digelar di Indomilk Arena Tangerang pada Sabtu 30 September 2023 lalu. Berdasarkan keterangan Medical Officer Indomilk Arena, Dr. David Setiawan, Adi Setiawan sudah dalam keadaan sadar saat dibawa ke rumah sakit dengan ambulans. Ada pun diketahui, insiden yang melibatkan Adi Setiawan dan Catur Pamungkas ini terjadi pada menit ke-33. Saat itu, bagian kepala Adi Setiawan diterjang dengan sikut dan badannya terkena dengkul secara bersamaan. Sontak, usai kejadian, Adi Setiawan terlihat tidak sadarkan diri dan tim medis bergegas memberikan penanganan di dalam lapangan. Meski begitu, berdasarkan keterangan dari David Setiawan, Adi Setiawan sudah dalam keadaan baik. Ia langsung sadar pasca insiden. Namun karena adanya benturan, Adi Setiawan masih mengalami syok. Keadaannya kini menurut David Setiawan aman karena sudah dalam penanganan dokter di rumah sakit. Dikabarkan, imbas pelanggaran yang ditujukan ke Adi Setiawan catur pamungkas diganjar kartu merah. Ada pun untuk hasil ronsen Adi Setiawan kemungkinan keluar dalam waktu dekat. Setelah itu baru akan diketahui apakah Adi Setiawan tetap harus dirawat di rumah sakit atau diizinkan pula. Sementara itu, pelatih Dewa United, John O'Dey Ria Kering, bersyukur Adi Setiawan kini sudah sadar. Pelatih asal Belanda itu pun mengatakan yang terpenting saat ini adalah kesehatan Adi Setiawan. Ada pun hasil laga Dewa United versus Persebaya berakhir imbang 1-1. Persebaya lebih unggul 0-1 pada menit ke-16 melalui Ripal Wahyudi. Sementara gol balasan Dewa United tercipta pada menit ke-73 lewat Majed Osman. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!